Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita review saham Adaro ya ini saham yang beberapa waktu lalu membagikan dividen ya termasuk aku dapat dividen ya lumayan lah pada saat dividennya cair sama daro pas turun sehingga bisa beli ya walaupun sempat ini apa floating loss juga ya kalau dari harga beli sebelum dividen ya jadi memang ketika kita mengharapkan dividen suatu saham itu belinya jangan terlalu mepet ya teman-teman jadi paling enggak ya dua bulan atau tiga bulan sebelumnya sehingga ketika saham itu turun setelah pembagian dividen kita masih punya saham itu di harga yang bawah sehingga tidak tidak turun ketika kita jual pun itu kita sudah profit dari Adaro ini kita bisa belajar ya jadi aku kemarin di Adaro itu kan dapat sebelum pembagian dividen ya sekitar satu mingguan sebelumnya itu udah dapat sekitar 5% kemudian aku jual kemudian masuk lagi terus masuk lagi turun apa tunggu sampai pembagian dividen ternyata setelah pembagian dividen langsung turun di ARB ya sebenarnya kalau itu langsung kita jual itu masih masih lumayan ya jadi masih profit lah sekitar satu atau dua persen ya tapi terlalu mepet sehingga pas waktu itu kemudian isu batubara turun drastis akhirnya dividennya pun ya seperti impas lah dengan saham turunnya itu nah belajar dari kasus itu maka kita harus pandai-pandai meminit waktu ya memang jebakan dividen itu selalu ada ya apalagi kalau kita lihat apa historisnya ya saham-saham yang pembagian dividen itu setelah kumpet biasanya langsung longsor nah untuk saham-saham Adaro saham-saham batubara seperti Adaro PTB ITMG itu kan sebentar lagi pembagian dividen ya sekitar bulan April Mei atau Juni ya kalau untuk Adaro ini kan bulan Mei ya sekitar bulan Mei jadi kalau misalnya teman-teman mau ambil dividennya ini bisa mulai antri beli di harga sekarang ya untuk eh trading hari ini ya Adaro naik sekitar 30 poin walaupun sempat menembus 3200 kena profit taking jadi apa trader-trader yang sudah beli Adaro di harga 3000-an ya 3100 atau 3000 berapa itu yang paling rendah 3060 itu pada jualan ya tadi yang diatas dia dari 3200 itu pas naik langsung jualan akhirnya turun turun di 3170 jadi masih belum menembus ini ya asistennya ya 3200 ya kemungkinan kalau bisa tembus 3200 ini bisa lanjutnya untuk Adaro ini kalau kita lihat mingguannya ya masih ini di sekitar 3180 satu bulannya ini masih di bawah jadi masih menunggu apa konsultasi konsolidasi ya di bawah itu ya kalau misalnya eh nanti tenaganya kuat dia akan naik ya dan ini seapa seharusnya harga Daro itu ya sekitar hampir sama dengan PT BA ya tapi karena PT BA isunya pembagian dividennya lebih besar maka PT BA tetap stabil ya di harga 3300-an ya ini masih 3170 seharusnya di atas 3000 eh 3200 lebih sedikit itu udah udah lumayan ini ya Daro ini tiga bulanan masih di bawah enam bulan hampir sama dengan enam bulan yang lalu satu tahun masih di atas tiga tahun bagus lima tahun bagus jadi sama Daro ini termasuk secara jajat tahunan itu termasuk bagus dan dividennya juga lumayan ya profitnya juga lumayan 28 triliun pernya Hai 2,6 pbv-nya 1,15 masih kecil dividennya untuk tahun kemarin tuh ada dua kali ya di bulan Mei dan bulan Desember kalau kita total mungkin sekitar 39 ya mungkin ya 11 persenan lah tapi kalau di case statistik ini sekitar cuma 8 persen jadi untuk pembagian dividen bulan Mei mungkin kita tunggu dulu rupusnya sekitar bulan April nanti pembagian dividennya kapan kalau kita lihat tekniknya jat nah secara teknik ini MACD masih negatif ya sama momentumnya juga negatif tapi sudah ada tanda-tanda mau naik ya untuk MSM ACD nya ini tanda-tanda yang bagus ya di sini tuh MACD nya ini kalau momentum ini masih kurang mungkin volumenya masih kurang kita lihat volumenya coba volumenya 600 ya ya masih biasa lah kalau paling enggak kalau mau agak kuat itu ya sekitar satu jutaan volumenya biasanya kalau kita lihat asing masih jualan walaupun kemarin sempat masuk 164 ribu ya kemudian jualan 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 lagi 18.000 nih profit taking secara teknikal saham Adaro ini sudah tembus ma10 dan menuju ke ma20 ya di tiga tiga ribu empat ratusan RSI stochastic buy MACD sell walaupun sell sudah ada tanda-tanda naik William buy jadi ini cukup bagus kalau kita koleksi mulai sekarang ya saham Adaro ini ya tanda dengan target terdekat di 3200 3250 mungkin ya lebih bagus lagi di 3400 ya ini masih ada gap down juga disini ya ini masih ada gap down ini kemungkinan ada potensi untuk naik kembali ya ini biasanya kalau ada gap-down gap-down gini di saham Adaro cukup bagus prospeknya walaupun harga batu bara masih di bawah ya kita lihat barcat cool hari ini harga batu bara 330 ya naik 1,222 persen jadi naik 1,2 persen masih jauh dari harga rata-rata tahun 2022 ya sekitar hampir 380-390 ya tapi di atas 300 ini harga batu bara ini saham-saham batu bara itu profitnya masih tebel nih teman-teman jadi masih cukup layak untuk kita koleksi ya untuk saham Adaro ini ya untuk transaksi transaksi hari ini support kuatnya di 3150 sempat turun paling rendah itu ya 3150 kemudian tertinggi 3230 ya Hai ini masih support kuat di 3220 3210 kalau mau beli untuk besok bisa antri di 3150 ya teman-teman mungkin kalau masih dibawa turun dulu ya Hai atau kalau turun lagi di 3100 ya kalau kita lihat catnya ini sekitar 3140 itu sudah masih udah mantul ya 3100 ya udah mantul Oke itu dulu ya teman-teman untuk review saham adaro ini tetap gunakan money management yang ketat dan eh jangan lupa selalu ambil di beberapa titik ya jangan satu titik saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih